Sebenarnya di awal kajiman ini Waktu kita awal bodoh kita sama produser Emang pengen mencari sesuatu yang Belum pernah di Di eksplor gitu Akhirnya kita riset dulu sebelum kita Memutuskan untuk Akhirnya kajiman ini Karena saya riset ada beberapa artikel dan buku Yang memang mention Si kajiman ini gitu Dan sebenarnya Definisinya tuh Kayak apa ya sesuatu Makhluk yang tinggal di rumah-rumah Dan ada yang bilang itu kayak Apa namanya Tangkunya ilmu hitam Masih hidupnya tapi berubah jadi makhluk kita lah Akhirnya kita Memutuskan ya ini menarik nih Dan secara visual itu belum Belum ada visualnya Jadi ini secara filmmaker itu Sebuah materi yang menarik lah Untuk digarap Dan ya secara Apa ya materi itu Emang Materi kita yang Apa namanya materi yang Ada kita baca itu Emang kajiman ini berkaitan sama Weton-weton itu gitu Jadi ada kayak cerita Kalau di Weton tertentu Orang meninggal Itu makamnya tuh masih dijaga Sepakul hari gitu Untuk orang ambil Dan biasanya kayak tari-tarian gitu Jadi itu yang kita jauh masukin ke cerita ini Kremisnya adalah Asia seorang perawat Dia baru kehilangan ibunya Dia harus kerja di sebuah rumah Pak Ismail namanya Dan gosipnya itu rumahnya punya Memelihar makhluk ini untuk keselihatan gitu Jadi perjuangan Asia untuk keluar dari si rumah inilah Dan dibantu sama temannya Rahman dan juga Mbak Akung Akhirnya bisa menceritakan Project film kajiman kita Yang udah kita tunggu-tunggu Akhirnya akan rilis Sebenernya film ini Kita produksi Selama kurang lebih 18 hari Shooting days Dengan lokasi sebenernya gak terlalu banyak Kita cuman Tiga kota lah Tiga kota Jakarta Cipanas dan Semarang Itu Semarang tempatnya Asia Yang panas banget Sebenernya cerita Kita punya lokasi yang lumayan-lumayan unik Dan kita juga baru ketemu sama beberapa lokasi ini sih Kayak seperti contohnya rumah sakit itu Emang kita juga Kita merasa beruntung bisa dapet rumah sakit gitu Karena rumah sakitnya Tidak terpakai Dan masih Masih lengkap Tapi ngeri juga gitu Jadi gitu rumah sakitnya kosong ya Kosong 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 Rumah sakitnya kosong Tapi juga pas kita masuk Seperti rapi tapi kok ngeri ya gitu Jadi waktu itu kan memang rumah sakitnya ada beberapa lantai Ya namanya kita melihat lokasi kan harus lihat dari bawah sampai atas ya Cuman Terus sampai lantai dua aja deh Karena semakin tinggi semakin ngeri gitu Karena mungkin emang gak dilewati banyak orang dalam keseharian ya kan gitu Jadi takut deh gitu Jadi emang lokasi kita Ya rumah sakit itu tuh lumayan banyak cerita Belum juga yang rumah Ismail kita lokasi di Cipanas Oke Lumayan banyak cerita Karena satu disana entah kenapa dingin banget waktu kita syuting Kita juga gak siap deh gitu Kita merah dingin banget kan Mikirnya Cuan Cipanas udahlah gitu Ternyata dingin banget Dan Ya mungkin nanti dari teman-teman ada cerita kali ya disana Termasuk saya juga Ini gak apa-apa saja Boleh boleh gak apa-apa Jadi ada karena dari lokasi aja ternyata kayak Oh ini rumah sakitnya bener ada yang emang kosong 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 Ada apa waktu itu pada sih Sebenarnya pengalaman saya itu waktu di rumah Ismail di Cipanas Jadi waktu itu kita di Cipanas itu sekitar 10 hari In a row kita disana Sebenarnya gak malem-malem banget Cuman waktu itu Sempet mau ke toilet Di bawah Dan gak tau kenapa Kenapa pas banget di dalam Eh mati lampu dong Mungkin nanti kalau lagi nonton filmnya juga ada tuh ya Yang kayak gitu Mati lampu Cuman gimana namanya juga lagi harus ke toilet kan Nah di kamar mandi itu ada kaca Ada kaca seperti orang mengawas tokoh gitu kan Terus pas udah mau keluar Terus ada yang di kaca Cuman kalau mau keluar harus ngelewatin si kaca itu gitu Jadi kayak Ini kenapa sih lokasinya gini banget gitu Dan emang waktu terakhir kita selesai syuting Juga ternyata di teman-teman crew juga ada juga Berapa teman-teman pemain juga ada Baru menceritakan setelah selesai dari sana Iya Karena memang kadang-kadang gak bisa langsung nyeritain ya Karena besoknya kita masih disitu lagi gitu Kajiman ini Film horror yang Mengerikan Kalau saya merasa film ini mengerikan Bikin kita jadi Ngerasa tidak nyaman Takut Dan Mungkin setelah nonton juga kita gak bisa langsung Menelan semuanya gitu Harus Dibawa pulang dulu mungkin ya Tapi Mencekam dan Iya nonton aja deh Tunggu tangan dong Tunggu tangan Di kota Mau hidup di Ada Pelosok Selalu denger sih Cerita-cerita yang kayak gini ya Maksudnya kayak orang Ngebaca white tone Punya jimat Selalu ngebaca mantap gitu Maksudnya kita Dan Emang udah culture kita Indonesia dan Asia juga gitu Jadi ya Emang Mencoba Mengambil sesuatu yang dekat Dengan sehari-hari sih Untuk hidup horornya gitu Asia dia cuma punya ibu Dan ibu cuma punya Asia Makanya dia sangat dekat banget Sama ibunya Penuh Dengan kasih sayang Tapi hubungan Ibu sama anak ini Kayak pacaran ya Saling posesif Saking sayangnya Kalian pernah gak Hubungan orang tua Tapi bener-bener ngerasa Kedekatannya Sampai posesif gitu Bener-bener sangat perhatian banget gitu Dan ketika ibunya gak ada Mungkin saking dekatnya Dia juga Sering denger Bisikan-bisikan Ibunya Dia selalu merasa dekat Walaupun ibunya udah gak ada Terus Bikin sebelnya Mungkin karena Asia ini polos gitu ya Dan selalu busar gitu Selalu penasaran Dia jadi kepo Jadi dia Kalau penonton-nonton Mungkin kayak Ya ini ngapain sih Si anak kepo Udah diim aja disitu Lo gak takut terjadi apa-apa Sama diri sendiri Karena dia saking kepo Dan dia ingin mencari tahu jawabannya Makanya Dia selalu Nekat Banyak banget lagi Boleh dong dikelasin ke teman-teman media dong Yang pertama aku ngerasa Rilip gitu Walaupun perannya dekat sama aku Tapi ini Beda dari horor-horor yang pernah aku mainkan Kalau biasanya Aku itu selalu jadi Perempuan yang rebel Yang superior Nah kalau disini tuh Aku bener-bener Kondam banget Sama lembut Terawat Yang ngomongnya kayak Selamat pagi Bakal gimana keadaannya hari ini Udah baik kan belum Makanya enak gak pak Yang kayak gitu Terus Juga Apa ya Aku bener-bener dihadirkan Secara beda Makanya aku tertarik buat ngambil Karena itu tantangan tersendiri buat aku Yang kedua Pengen banget Kerja sama Bareng mas Adri Sama Mbak Dus Pengen banget kerja bareng Relate gitu Pengennya kenapa? Karena Mas Adri ini Nulis Ngedirect Dan coach acting juga Jadi tau apa yang di BGRD udah gimana Tau apa yang dimau Jadi waktu syuting tinggal Esekusi aja udah pede Yang ketiga ya Relate-nya kayak Ini kepercayaan lokal aku Di Semarang tuh masih banyak banget Yang aku tuh sering banget cerita Masalah kandang bubrah gitu Masih banyak banget Di Semarang tuh Yang kayak rumahnya besar Hidupnya sebatang kara Sakitnya tuh selalu gak jelas Terus rumahnya selalu diperbaiki Tapi gak pernah beres Di depan tuh selalu kayak ada tumpukan semen Yang gak pernah beres-beres gitu Aku berlending aja Dekat rumah saya juga Jangan-jangan dia Terus Terus Yang aku juga selalu ngasih pengalaman kayak gitu Kalau hal ini tuh Mistis ini tuh ada dan dekat sama kita Kita gak boleh miremehin itu Soalnya juga pernah dikirimin juga Tidak elah aku sampe perutnya gede Ya itu kejadian dekat banget Berarti sama hati ya Kejadian banget sama aku Ada santet Karena mungkin sirik Atau apa gitu Terus pengen banget kerjasama Bareng Om Pio Ini apa tanya reviewnya jadi Senior yang Sangat aku dambah-dambahkan Pengen satu frame gitu Ternyata kejadian Awalnya dia dekat tuh mas Galak gak ya nih orang gitu Dari jarak satu kilometer aja Kayak tau nih Om Pio Galak banget gitu Ternyata enggak Sangat mengayomi banget gitu Dan aku malah banyak dapet insight dari dia Yang membuat aku beda dari film horror lainnya Disini gue berperan sebagai Rama Rama itu laki-laki temannya Asya di rumah sakit Dia sangat care sama temen-temennya Peduli sama sekelilingnya gitu Mau semuanya tuh in control sama dia gitu Sampai akhirnya Asya temannya ini Teman spesialnya Rama ini Karena rasa keingin tahuannya dia Rama jadi kebawa gitu Jadi Jadi Mengikuti petualangan di film ini Karena emang Rama itu orangnya peduli Dan gak mau temannya kenapa-napa gitu Jadi kita satu tempat kerja Tiba-tiba Asya ditugaskan untuk home care Gitu Rama dan temen-temennya tetap di rumah sakit Cuma denger kabar dari Handphone aja Ini di rumah ini kayak gini Kok aneh ya rumahnya Diperbaiki terus tapi Gak pernah selesai gitu Kayak gitu-gitunya Yang membawa Rama akhirnya Bawa ke dalam petualangannya Asya Ini menarik banget aja nih Sangat-sangat Seru banget Karena kan kita jadi perawat ya Salah satu alasan kenapa gue mau ngambil putri kajemen Juga kayak jadi perawat Ada workshopnya gak gitu Ada Jadi ya kita diajarin cara ngejahit kulit Itu tuh seru banget ya Cara ngejahit kulit tuh ini Cara ngukur tensi Terus kayak bagaimana cara merawat Orang lanjut usia Penuh dengan perhatiannya segala macem Terus kita juga belajar Lelahnya perawat itu Kita kan hanya selama ini Oh yaudah merawat di rumah sakit Ternyata tuh capeknya luar biasa gitu Kita harus stand by Kita harus sayang sama orang yang bukan keluarga kita gitu Kayak ngapain sih Kita harus ngerawat orang ini Tapi mereka dibayar untuk itu Jadi gue belajar tuh Bagaimana caranya untuk sabar Terus melawan rasa takut Tinggal di rumah sakit gitu Ini kan serem banget Kita di rumah sakit itu kan Pasti udah banyak orang yang pergi Meninggal disitu segala macem Jadi Seru banget kita build chemistry-nya Tadi soal rumah sakit gitu ya Gue ada cerita Ada satu cerita Nah itu gimana? Gue kan orangnya penasaran banget ya Kayak setiap film horror tuh Lokasinya karena ada sesuatu Iya Dan memang rumah sakit yang kita pilih ini Pernah beroperasi Dan sempat dipakai untuk Rumah sakit penampungan COVID Makanya itu tuh kayak Kayak Masih rapi Ada alat tabung oksigen Tapi kosong Kayak Kayak ditinggal gitu aja Terus kalo keadu sampai lantai 2 Gue pernah sendiri Ke lantai 3 dan 4 Terus video gue nyalain gitu Nah terus Wah ini kering banget Iseng ah gitu Sambil nunggu syuting Ngeliat gitu Ada tabung oksigen Masih ada kabel-kabelnya gitu Pas ke lantai 4 Kayak Bulu kuduk Langsung Oke 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 ini udah salah Terus gue turun Pas gue liat videonya sih Memang gak ada apa-apa gitu Cuman kayak Feelnya itu dingin Sedih Sedih banget Kayak Aduh ini pernah terjadi apa Mungkin ada keluarga atau pasien Yang gak sempat ketemu sama keluarganya Itu berasa banget Jadi emang Salah saat Di rumah juga nanti ada ceritanya juga Kayak di atas Di deket ruang talent itu Asya juga sempat Fungkat kita ngalamin lah gitu Jadi emang Emang banyak sih Dalam fase lokasi Gue tuh nantangin soalnya kayak Waktu di film-film horror sebelumnya juga kayak Ngapain ya gitu Ini kenapa dipilih ini sih lokasinya Kenapa ya cari tau Ternyata Alhamdulillah gak ditemuin Tapi disini tuh kayak sempat Ada 1-2 tuh ditunjukinnya sama Bulu kuduk merinding Terus kayak ada yang Jalan di lantai atas Tep-tep-tep Dan ada orang Kayak gitu-gitu sih Di tiap proyeknya Jordi DAAI aja mati Kayaknya semua orang tuh Demen ngeliat gue sengsara gitu ya Pertama kali kita ke tempat di pres Kalau gitu Ini gimana Kalau digajiban diri lo Gimana Jangan nanti Nanti nyokap gue juga gitu Mau jalan film apa Mati gak Nanti udah kayak gitu Gimana Ya nanti ditonton aja Kalau buat yang suka Ngeliat gue mati Silahkan dilanjutkan Atau bahkan ada yang penasaran Gue hidup sampai akhir Tuh kayak gimana Tunggu aja mungkin Tunggu aja di tanggal 18 Siap Jordi Beran-eran Tunggu banget buat Jordi Disini Room Hadir untuk Menjadi Jadi mereka tuh bertemu Kadang-kadang gini Kita bertemu dengan orang-orang tertentu Di persimpangan jalan hidup kita Dan itu yang terjadi Sama Room dan Asia Jadi Ada hal-hal yang akhirnya Room Membantu Asia Untuk Menghadapi apa yang sedang dia alami Pada saat itu Jadi Room disini juga Kebetulan dia Karena dia juga Pengembara Hidupnya juga udah Ya mereka juga Mereka juga jauh lebih muda kan Daripada karakter Room ini Jadi Dia banyak memberikan Masukan-masukan juga Insight Kepada Room Lalu Rama juga Dan Dia menanyakan Dan dia sebagai orang yang Punya kepercayaan Jawab Yang cukup kuat Jadi dia menanyakan Soal Wetong itu tadi Karena Room percaya bahwa Hal-hal itu Bisa Kita bisa tahu gitu Nasib orang Seperti apa Dari Wetonnya dia Lahirnya dia Weton Dan Weton itu Sebetulnya ada Ada yang namanya landap Terus ada beberapa Ada empat Apa berapa Enam gitu Terbagi lagi gitu Itu bisa jadi sangat spesifik Informasinya Tentang Apa Tanggal kelahiran Seseorang gitu Dan itu yang Diprovide Sama Room gitu Untuk Asia Dan di perjalanan ini Sebetulnya Dia Punya Andil yang Cukup besar sih Sebetulnya gitu Menentukan Yang menentukan Karena dia juga Akhirnya membantu Asia Dan dia memberikan Satu kesempatan Buat Asia Untuk Mengubah hidupnya Misalnya nonton Film horor Atau misalnya nonton Cerita Eh maksudnya Cerita-cerita film horor Itu kayak Kan suka Oh iya Kejadian Kesurupan ini Aku tuh kayak Kalau nonton gini Hmm gimmick nih Pasti Sebelum ada disini Pasti biar filmnya Laku Biar ada cerita Enggak Ternyata kejadian Sama saya Jadi tuh lagi Lagi action Ini lagi action Lagi action Lagi action Yang kayak Kan kayak harus Ngeliat gitu kan Jadi Yang Gitu kan Lagi Gitu Nah tiba-tiba Tuh kayak Diterasa Ada Tapi kan lagi action Jadi tuh kayak Mukanya Tepet action Dalam hati Pas terus Terus Cut dong Cut 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 Ciput Sampe gitu Jadi kayak Tapi tetep yang mukanya Dalam hati Kayak Udah gitu Terus pas Kat tuh beneran Mas Adri Kan Aku langsung teriak Oke Ada yang bisa nemenin aku Nggak ya di atas Satu orang Sampe langsung Langsung gitu Tapi Nggak ada yang Tapi Nggak Aku tuh Nggak bilang Ada apa Langsung teriak Boleh nggak ya Satu orang nemenin aku Di atas Gitu Terus Kayak baru Sama nih Kayak Katambadus kan Kita tuh Nggak berani ngomong apa Kayak Pas Udah pulang Kebetulan Job selanjutnya Aku Kerja sama Crew yang sama Oke Nyamperilah krunya Mbak Kemarin Kak Giman gimana Iya gue ini Ini Gitu Nah jadi krunya pun Ada di tangga Itu di tangga Persis Di tangga Itu lokasnya siapa Di tangga itu Yang aku lagi Ngeliat sosok itu Ada Tampak anak kecil Aduh Si krunya Krunya yang bilang Iya mbak Aku ini Ini Terus baru aku di Grup Eh tau nggak sih Baru mereka semua cerita Iya aku juga Baru disitu Terlengkap Semuanya Aku sih sebetulnya Kayak Yang itu ya Kayak Kan jadi Pertamanya base camnya Di bawah Di bawah And then karena Setnya di bawah Pindah ke atas Tapi kayak aku tuh Nggak bilang apa-apa gitu Kayak Asya dimana Dari aku Kalau riset Baru pertama kali juga sih Ngalamin dengan Proses riset Kayak gini Karena waktu riset Kita sempat nanya-nanya orang Tapi Ada Logika yang Sebenarnya dia Benar apa enggak Ngomongnya gitu Kayak Apakah dia ngalamin Beneran atau apa gitu Dan menurut saya itu jadi Matri-matri yang sungguh menarik Untuk penulisan Penyentradaraan Karena Di ceritanya juga berhubungan Sama Percaya atau enggak Gitu Jadi ya risetnya Buat saya jadi lebih menarik Karena Literasinya semangat sedikit Kajiman ini ya Ada prosesnya gitu Kita ngegambar dulu Oh Kita ada Transformingnya Untuk ngedesain Yang di poster teaser Itu yang keluar Soalnya Karakternya Asya ini kan Disini benar-benar Dijaga banget kan Untuk setondang Dan setenang itu Jadi Capek sih Ketika aku Nggak bisa meluapkan Perasaan yang ada Walau mencekam Tapi kayak aku Tetap harus tenang Nah ketika dapet Adegan kesurupan ini Aku bisa Mengekspresikan Semua imajinasiku Semua powerku Suaranya Dan disini Dihadirkan Scene Kesurupan menggunakan Bukan bahasa Jawa alus lagi Bahasa Jawa kuno Oh Lebih mundur lagi Dan itu dua halaman coy Itu gimana tuh Kambalinya Atau merasakannya Seperti apa Dua halaman Terus harus adegan kesurupan juga Pertamanya Ngehafalinnya Jadi sebelum Aku mulai dapet Puncen dari Mas Adri Cara baca Jawanya itu gimana Aku bener-bener Ngehafalin dulu Sebelum mulai workshop Soalnya itu bener-bener Panjang banget Terus aku Mulai Ngerusakin Kita suaraku Karena Disini aku harus Kesurupan Kayak kakek-kakek gitu Oke Dan itu pake suara asli Dan Disini karena aku Mungkin suka dengan action Ini relate banget Sama aku Gitu Jadi sekalian aja Dia kunjuk gitu Dan Dan aku ngerasa Kayak kesurupan Beneran Karena imajinasi gitu Kita memainkan imajinasi Jadi kayak aku Enjoy banget Jadi mau take 10 kali Juga kayaknya kuat Mas Adik kayak Ini kan kita lagi Di rumah ikhmail nih ceritanya Sebenernya waktu itu ada yang mau Gue obrolin nih sama Agni gitu Ada sesuatu yang penting Pengen diobrolin lah Cuman Kok dia lagi sendirian Sebenernya sih udah tinggal kayak Syah gitu kan Tapi Oh taunya dia lagi latihan Terus gue takut sendiri Karena dia bener-bener Dia tuh lagi bener-bener mencari Kesurupan gue nih Mau gimana Gitu Jadi tadi Dia mau Negor aja sungkan ya Bukan sungkan Takut Karena dia tuh bener-bener Di ruangan sendirian Dan di atas lagi Di atas lagi kan Gak jadi Gue di atas itu Di ruang yang tadi Nah dia latihannya disitu Kan gue jadi gak jadi ngomong Thank you buat pertanyaannya Pasti Di setiap film tuh Gue maksudnya beda kan Kayak Sebelumnya gue udah pernah jadi apa Dan gue gak mau mengulang Karakter itu disini Disini jadi perawat Terus kebetulan Kita difasilitasin Dipanggil Dua orang perawat Laki-laki dan perempuan Mbak Mbak Cynthia sama Mas Saiful Terus pas dari awal Mas Saiful ini Hadir tuh kayak Ini kayaknya ramah deh Yang kayak Dingin Yang kayak gak terganggu Yang lain mau ngelucu deh Cuman kayak Cara duduk Terus ngajarinnya tuh Bener-bener intuit Yang kayak Gue serius kerja Gue bukan tipikal orang yang Friendly banget Terus langsung panggil Mas Adik Mas Adik Kayaknya Mas Saiful ini ramah bukan sih Gitu Kayak cara Cara pakaiannya Cara duduk Segala macem Sedangkan Mbak Cynthia tuh yang kayak Oh iya santai Ngomong latihan Tapi Mas Saiful ini diem Kayak ada yang dia simpen Lelahnya tuh terasa di Di gue gitu Jadi Selama workshop Gue nikmatin banget tuh Ngeliatin dia yang kayak Cara duduknya Cara Cara dia merawat Terus Workshop-workshop Terus Ya tujuan Tujuan gue Ngeksplore rumah sakit Sampai lantai atas tuh Karena kan ya Perawat pasti familiar dong Sama ruangan-ruangan Terus Terutupnya kita juga di workshop Diajarin Ada ruangan untuk buang Sampah Limbah Medis gitu Terus ruangan ini sebetulnya Tata caranya Cara ngebukanya Gitu-gitu tuh Gue pelajarin di set Makanya tadi gue eksplore Pakai kamera gitu Ini ruangan apa Ruangan apa Biar nanti Walaupun di adegan Kita gak di Explore Kita perawatnya kan Tapi kita believable gitu Untuk jadi perawat Jadi itu sih Kalau ditanya satu orang Yang gue jadikan panutan Untuk jadi Karakter gue itu Ya Mas Saiful itu Bener-bener Dia represent drama Terus misterius Dan lelahnya sih Yang gue duplikat Ke diri gue gitu Sub indo by broth3rmax